Codok banget untuk kalian anak-anak kosan ya, anak perantauan Codok banget ini cara masak kayak gini, simple, gak banyak buang wadah, tempat, kekompor selamanya, gak perlu Oh my god Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Jun Sakjai Welcome to back my channel Halo semuanya, pada hari ini saya ingin mengajak kalian untuk memasak Yaitu nasi guri ala anak kosan atau ala-ala anak perantau A few moments later Ya guys, cuma simple ya, gak banyak-banyak Udah biasanya gak takar juga tadi berasnya berapa-banyak Cuman sekitar 1 mok gitu kalau kita seperti disini ya guys Nah disini juga udah ada bawang merah yang tadi udah saya ajang Udah ada 4 siung, 4 potong jahe, 2 serai Dan udah ada juga repah-rempah yang wangi Ada kapulaga, ada jaget kapulaga, bunga lawang, ada juga kulit kayu manis ya Oke disini udah ada tadi santan, gue pagi-pagi banget udah kebajak guys Udah mencari santan ya, santan ini yang lambati, santan ini udah dicampur air juga sedikit Cuman kadar airnya tuh gak terlalu banyak Karena nanti biar nasinya terasa lemahnya guys Oke, perhemah waktu biar jepet Karena kan anak kosan ini harus jepet, harus bekerja juga Jadi kita masak harus jepet guys Oke pertama kali saya mau masukkan yang namanya santan ya guys Tuh, pertama saya masukkan santan Oke, kita tuang aja Oke, santannya udah masuk guys Nah, santannya udah masuk Habis itu tinggal kita masukkan garam Garamnya saya pilih garam yang berdium Karena garam yang berdium itu sangat bagus untuk kesehatan kita ya Anti gondol pertama juga Fungsi-fungsi yang lainnya guys, kita tuang aja Oke Ini garamnya jangan terlalu banyak, anti keasinan juga Oke, garamnya sedikit aja ya Tersuai lah Oke Habis itu kita masukkan serenya guys Ini serenya, udah saya cuci bersih Udah saya ketuk tadi ya Biar aromanya wangi Ini ada yang namanya Jahe Kita masukkan jahe juga semuanya Ini bawang merahnya kita langsung masukkan juga guys Tuang aja Wow Semua simple banget kan Nah, ini rempah-rempah wangi-wanginya Kita tuang aja Kita tuang aja Oke, habis itu kita aduk tolong Kita aduk Supaya garam tadi udah merata ya Kalau wangi ini gak masalah Rupat-rempah lagi gak masalah Tapi garamnya tadi Supaya dia merata guys Oke, semua udah teraduk guys Sekarang baru saatnya kita masukkan ke scokernya Wow Nah, kali ini kita masaknya pakai rice cooker guys Karena Kita nak kosan Semua itu gak ada Seperti kompong-kompong segala macem Itu gak ada Jadi kita cari yang praktis aja Tapi gimana hasilnya Kita tentu aja nanti ya Kita ini mati aja nanti Gimana hasilnya Kita lihat sama juga guys Nah, sekarang kita masaknya langsung Kita tutup Kita cukupnya Nah, sekarang kita tunggu sekitar 30 menit Atau 25 menit Sampai matang nasinya Oke guys, selamat menanti Gimana sih nanti hasilnya Kita coba-coba lagi Selamat menanti ya guys Jangan pindah-pindah Tetap di sini Sampai masak nasinya Halo guys Nah, sekarang udah menunggu Setelah menunggu berapa saat yang lalu Hmm Kita buka ya Nasinya Gimana kondisinya Oke, kita buka aja ya Sampai Wow Asapnya keluar Dengan aroma yang harum guys Hmm Aroma rempah-rempahnya dari serai Dari rempah wangi-wangi lain Hmm Udah mulai keluar Hmm Asapnya guys Wow Kita korek dulu ya Gimana Casinya Akhirnya Nasinya kering Udah tanak Dan siap Makan Hmm Ini guys Nasinya lepas ya Alhamdulillah Santan Jadi Ternyata pas juga Tadi kita ketakutan Takutnya santannya kurang Karena Kita tadi beli pas-pasan Santannya gak ada stop Kalau kurang santan Gimana gitu loh kan Jadi kita coba sekitanya dulu guys Kita coba dulu Gimana Oke Nah Nasinya udah masak Udah siap langsung Dan tadi disini Saya udah cari udah beli di tempat sarapan Pagi gitu guys Ada telur Bulutnya sama Tempi sambal Sama kerupuk Sama minyak juga Jadi lumayan lah Ini maklum aja Namanya Sarapan Makan anak kosan Yang cukup untuk pagi Sama semakan siang juga guys Alhamdulillah ya Bisa makan Seperti ini juga Kita bersyukur Selalu harus bersyukur Oke guys Untuk Ia pas saya langsung makan Ini udah lapar banget guys Saya mau makan langsung ya Oke Saya mau makan dulu Oke Langsung kita masukkan Kering Aromanya wangi banget guys Untuk tingkatan yang sumar Repah-rempah tadi Surah-surah sederhana Itu Enak banget Hmm Kukurnya Oke Langsung kita makan aja Halo guys Nah Pagi hari ini Saya sarapannya Nasi kuri Buatkan saya sendiri Oh my god Kita makan langsung ya guys Sebenarnya rasanya Hmm Hmm Rasanya Memanah Eh sih Lumayan enak ya guys Tambah buatan sendiri juga Lumayan enak Lumayan enak Ini takut banget guys Ini takut banget guys Nasi Nyanggah tanak ya Karena tadi Pas santan Ini pas-pasan banget Saya beli Pancat Cepat-cepat Cari santan Ini aku nanti Beli banyak-banyakan Sayang Banyak Jadi saya beli Satu bungkus aja Ini juga takut Pas memasak Ini Ternyata pas Atau enggak Ternyata pun Tadi Setengah Makan nasi Ini gimana Kalau kurang Sakan gimana Muka gimana lagi Ya kan Alhamdulillah Ternyata Nasinya pas Enggak lembek Nasinya Enggak seras juga Nasinya pas Dan aroma Rempah-rempahnya pun Sangat dudah banget Wanginya harum Atau enggak Atau enggak Atau enggak Atau enggak Atau enggak Kalau tampil Tampil Telur Sama minit Saya beri di tempat nasi goreng Karena siapa yang mau di coba Hmm Masa nasi goreng Pakai risiko itu gimana Bisa enggak Kan Karena itu Sudah enggak Ternyata bisa Jadi saya Loh Ternyata ini Ternyata bisa Buatnya Hmm Artinya enggak Coba yang kalian nanti Ini Cocok banget Untuk kalian Anak-anak Kosan Anak Perantauan Cocok banget Ini Darah Nasinya Ini Simple Enggak Banyak Buang Wajah Tempat Kompor Selama Enggak perlu Kepang Kita Keraja Kalian Ternyata Beli Telur Telurnya Lalu Keluar Jadi Kalian Bisa Beli Makan Dari Serapan Kaki Sampai Kesejang Ya Guys Enak Banyak Jadi Kalian Temat Terus ekonomis Hidup Perantauan Benar Enggak Enak Ternyata Bagi Sahabat Bagaimana 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 Anak Kosan Khususnya Terperantauan Wajib Bukan Wajib Boleh Coba Sendiri Terap Ini Ya Kan Sebenarnya Kalau kita Hidup Cuma Cepi Yang Seng Gini Mungkin Agak Ribut Kalau Beli Keluar Sekali Apa Jepet Sekali Beli Jadi Kalau Kita Memang Hemat Saya Bagaimana Kawan Kalian Bisa Bisa Gini Kan Biduin Uang Beli Apa Bagi Bukan Kalian Bisa Makan Sampai Siang Itu Pol Hemat Kalian Selamat Selamat enggak 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 oke bagi teman-teman jangan lupa yang menyukai video ini semoga video ini belum mati kalian semua jangan lupa di subscribe like komen kalau kalian terkena tolong di-share kan video ini ini supaya saya lebih muda lebih lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini akan semoga yang pastinya sebuahnya untuk mengikur semoga diperlukan kalian semua manapun kalian berada oke salam semangat salam sejahtera salam salam semua semuanya lah ya pokoknya yang baik-baik kali-kali semua sampai jumpa ngikutin terus aja ya blog-blog berikutnya sampai jumpa di lain waktu hidup sehat hidup apa-apaan bagi kalian sampai jumpa lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka lagi guys bye bye terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya